Hola Mina, di video kali ini saya akan bahas teori tentang Morgan yang kemungkinan jiwa dia masih hidup di dalam tubuh Nahato. Mereka bergabung menjadi satu karena tragedi ritual pemanggilan iblis tertinggi Lucifugus. Dalam manganya, sudah dijelaskan bahwa Nahato memiliki kembaran bernama Morgan Faust. Dia benar-benar sosok yang berbanding terbalik dengan Nahato. Di saat Nahato dikucilkan orang-orang karena kenakalannya, Morgan justru dicintai karena kebaikan hatinya. Di saat Nahato menggunakan sihirnya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, Morgan menggunakan sihirnya untuk menolong orang lain. Tapi, si Pat Morgan yang terbilang sempurna itu justru tidak cocok untuk menjadi penerus kepala keluarga Faust. Ayah mereka justru mewariskan gelar kepala keluarga Faust kepada Nahato. Keluarga Faust sendiri merupakan sebuah keluarga bangsawan yang mendalami demonologi atau ilmu tentang iblis. Mereka tertarik dan mempelajari semua hal yang berkaitan dengan iblis. Karena hal itu, si Pat baik Morgan itu tidak cocok dengan sesuatu yang berkaitan dengan iblis. Oleh karenanya, Nahatolah yang terpilih untuk menjadi kepala keluarga Faust selanjutnya. Di saat Nahato semakin jatuh tenggelam mempelajari demonologi, Morgan menjadi kesatria sihir terbaik bersama sahabat Nahato yaitu Yami. Suatu ketika karena Nahato sudah berhasil menjalin kontrak dengan 4 iblis sekaligus, akhirnya orang tua Nahato percaya bahwa mungkin Nahato bisa menjalin kontrak dengan salah satu iblis tingkat tertinggi yang melayani 3 iblis penguasa yaitu Lusifugus. Akhirnya dengan gelang relik yang ayahnya berikan, Nahato memanggil Lusifugus ke dunia manusia. Tapi karena saking kuatnya iblis tertinggi Lusifugus, Nahato tidak bisa mengontrolnya. Dan saat itu pun ternyata Morgan menyusup dengan menyamar menjadi pengikut keluarga Faust. Dia berusaha untuk menghentikan kakaknya melanjutkan ritual itu. Dia memang berhasil, Lusifugus menghilang karena Morgan berhasil menghancurkan gelang reliknya. Tapi sayangnya seluruh keluarga termasuk ayah, ibu, pengikut mereka, bahkan Morgan sendiri mati karena serangan Lusifugus. Dari sini ada hal menarik, jika kalian perhatikan ada sesuatu yang janggal dari kematian Morgan. Ayah dan ibu mereka beserta para pengikutnya mati dengan sangat mengenaskan. Mereka terkena serangan sihir hitam Lusifugus hingga tubuh mereka hancur lebur menghilang bagaikan debu. Tapi kematian Morgan tidak seperti itu. Tubuh dia masih utuh, hanya lengannya saja yang menghitam dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Nah dari sini muncul teori tentang Morgan ini. Bagaimana jika Morgan sebenarnya masih hidup? Jiwa dia masih hidup karena secara tidak sengaja mereka melakukan semacam mode union akibat efek menggagalkan ritual pengikatan iblis. Hingga akhirnya jiwa Morgan bergabung dengan Ragan Hato. Atau bisa dikatakan mereka berasimilasi menjadi satu. Sebelum pembahasannya dilanjut, Mimin mau minta dukungannya untuk channel kedua Mimin. Nama channelnya Toinesia. Channel yang dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi bagi kalian yang punya anak, adik, keponakan, sepupu, dan cucu, bisa bantu subscribe dan tonton videonya. Nah, untuk linknya sudah dicantumkan di deskripsi dan juga kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Mina. Kita lanjut ke pembahasannya. Lalu bukti apa yang menunjukkan bahwa jiwa Morgan ada pada tubuh Nahato? Atau bisa dikatakan Nahato dan Morgan berbagi tubuh yang sama? Kita perhatikan ucapan Nahato saat Morgan mencoba menggagalkan atau mengintervensi ritualnya. Nahato mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ada pihak ketiga mengintervensi bahkan menggagalkan ritualnya. Nah, mungkin saja resiko seseorang yang mengintervensi ritual adalah jiwa dia menjadi satu dengan raga si pelaksana ritual. Di sini Nahatolah yang menjadi pelaksana ritual. Sehingga jiwa Morgan bergabung dengan raga Nahato. Lalu apa bukti lainnya? Ayo kita bahas tentang keanehan yang sangat mutlak dan bertolak belakang dari penampilan Nahato. Saat ini dia terlihat sama persis seperti Morgan. Tapi dia masih menyebut dirinya sebagai Nahato. Ketika Morgan mati, Nahato benar-benar menjadi frustasi dan depresi karena dia merasa bersalah atas kematian adiknya itu. Lalu dia benar-benar mengubah penampilan dan kepribadiannya supaya terlihat seperti Morgan untuk lepas dari rasa depresi dan frustasinya. Seakan-akan dia membuat Morgan seperti masih hidup. Tapi jika dia ingin sosok Morgan seakan-akan masih hidup, seharusnya dia juga mengubah namanya menjadi Morgan untuk mengeluarkan rasa frustasi dan depresinya itu. Tapi dia tidak melakukannya. Kemudian ketika pertemuan para kapten, Jack mengatakan seperti pernah melihat Nahato. Tapi sihir Nahato berbeda dengan orang yang pernah Jack lihat. Di sini Jack mengira Nahato adalah Morgan saat masih dalam squad rusa abu-abu. Tapi Nahato saat itu tidak mengatakan bahwa Morgan telah mati. Dia hanya mengatakan bahwa Morgan telah pergi. Dan kata pergi di sini, jika kalian perhatikan konteksnya sangat luas sekali. Selain itu kita bisa melihat gambar di cover manga Black Clover volume 27. Di mana di sana diperlihatkan sosok Nahato yang cukup misterius. Karena dalam cover halaman itu diperlihatkan dua sisi Nahato yang berbeda. Di sisi sebelah kanan dia terkesan gelap dengan rambut gelap dan wajah yang terkena bayangan. Sisi sebelah kanan ini merepresentasikan sosok Nahato itu sendiri dengan kepribadian gelap, jahat, nakal, tidak disukai orang, dan memiliki sihir bayangannya. Tapi dia ditampilkan dalam wujud Morgan. Yang artinya dia sedang memerankan peran Morgan. Sedangkan di sisi sebelah kiri dia terkesan terang dengan rambut terang seperti berwarna putih dengan wajah yang terkena cahaya. Sisi sebelah kiri ini merepresentasikan sosok Morgan yang baik, ceria, disukai banyak orang dengan sihir cahayanya. Tapi kepribadian dia ini ditampilkan dalam sosok Nahato berambut putih. Artinya dalam tubuh Nahato itu bisa saja benar-benar ada sosok Morgan dengan kepribadiannya yang tadi. Kedua sisi itu bisa kita artikan sebuah simbol di mana sosok Nahato memiliki dua kepribadian atau dua jiwa, yaitu jiwa dia sendiri dan juga jiwa Morgan adiknya. Kita bisa mengatakan bahwa sosok di cover itu adalah Nahato dan bukan Morgan, karena di sekelilingnya ada tangan-tangan bayangan yang identik dengan sihir bayangan Nahato. Jika itu memang ditujukan untuk melambangkan dua sosok berbeda secara gamblang. Seharusnya sihir cahaya Morgan pun ditampilkan bersamaan dengan sihir bayangan Nahato. Tapi ini hanya sihir bayangan Nahato saja yang ditampilkan. Alasannya karena untuk mempertegas bahwa itu adalah sosok Nahato. Tapi dengan adanya dua sisi yang berbeda menunjukkan bahwa dia memiliki jiwa lain yang ada di tubuhnya, yaitu jiwa Morgan adiknya. Tidak sampai di situ saja, masih ada bukti lain yang mungkin menjadi bukti kuat kalau jiwa Morgan berada dalam tubuh Nahato. Jika kalian perhatikan ketika awal kemunculan Nahato, dia terlihat membuka Grimornya. Tapi anehnya di tas Grimor dia seperti ada sebuah Grimor lain. Dia terlihat memiliki dua Grimor. Jika itu benar, seharusnya itu Grimor milik Morgan. Karena sebuah Grimor itu sendiri terhubung dengan jiwa dan bukan dengan raga. Contohnya Grimor berdaun empat milik anaknya Lih. Walaupun raganya milik Yuno, tapi karena jiwa anaknya Lih bereinkarnasi dalam tubuh Yuno, Grimor itu seakan-akan menjadi milik Yuno. Dan Yuno pun bisa menggunakannya dengan bebas. Begitupun dengan kasus Nahato. Karena jiwa Morgan ada di tubuh dia, maka dia pun bisa menggunakan Grimor milik Morgan itu. Kasus satu tubuh dua jiwa ini sama seperti kasus William dan Patri. Karena mereka berbagi tubuh yang sama dalam tubuh William. Atau bisa saja jika bukan karena efek ritual yang Morgan gagalkan. Alasan jiwa Morgan berada pada tubuh Nahato. Karena Nahato yang menyelamatkan jiwa Morgan sebelum pergi ke alam baka. Kita tahu di dunia Black Clover ada yang namanya Istana Bayangan. Dimana tempat itu adalah sebuah ruang sihir antara dunia yang hidup dengan dunia yang mati. Jika seseorang mati lalu ada yang melakukan ritual dengan sihir Noadnepus. Maka jiwa dia akan ditangguhkan dan akan berada di alam atau ruang itu. Untuk kemudian bisa dipanggil lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia hidup. Kasusnya sama persis seperti sihir reinkarnasi yang para elf lakukan. Menurut saya bisa saja Nahato melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan Morgan. Tapi dia memasukkan jiwa Morgan ke dalam tubuhnya sendiri. Karena tubuh dia benar-benar sudah sangat memenuhi syarat untuk dimasuki jiwa Morgan. Bisa dikatakan 100% tubuh Nahato dengan tubuh Morgan itu sama karena mereka kembar. Jadi bisa dengan mudah jiwa Morgan masuk ke dalam tubuh Nahato. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang kejanggalan kematian Morgan dan juga perubahan drastis penampilan Nahato? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang Morgan yang kemungkinan masih hidup di dalam tubuh Nahato. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Lover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!